What's up semuanya, balik lagi bersama gue Ruki Padila Welcome back to my vlog Hari ini di LA agak windy nih Kalo kalian liat pohonnya mana nih, pohonnya sini kali keliatan nih Pohonnya goyang-goyang Ini anginnya kenceng banget sih Ini karena lagi 17 derajat di LA Tapi kita masih pake kaos nih, untungnya Mataharinya masih lumayan terik Jadi cuacanya masih enak banget Dan sekarang ini, kita lagi mau makan Korean barbecue Kita lagi pengen banget sih makan kalbi Setelah itu, kita mau ke Trift Store Nanti kita akan explore daerah Art District Dan habis itu malamnya kita akan makan di One of my wife favorite restaurant, yaitu Bestia Ini kedua kalinya, kita akan makan di Bestia Ini restaurant yang lumayan populer juga di LA Pernah gak sih kalian, semoga masih enak Pernah gak ya kalian pengalaman pertama tuh makannya enak Kalo itu pengalaman keduanya makannya tuh biasa aja Kayaknya B aja gitu Jadi hopefully pengalaman kedua kita hari ini makan Bestia Tetap enak sih Jadi yo, let's follow along our journey today Jelasin korok ini apa Ini adalah pemadam kebakaran lagi lewat kok Ada pemadam kebakaran lagi lewat Disini kita harus minggir dulu di kanan Biar gak ganggu jalannya mereka Dan ternyata mereka kesana Jadi kita harus lebih sempurna Oh ada satu lagi Ada satu lagi, belakangnya kayak ambulans Kita nunggu disini dulu Biar mereka kasih jalan Kasih jalan untuk mereka Peraturannya disitu kalo di Amerika Mana dia Dan kenceng banget guys Semuanya kebara keselnya Jadi gak jadi deh Jadi baru boleh kita jalan Guys kita kan udah ada di restoran pertama kita Namanya là Songbukjong Ini ada di daerah Korea Town Untuk full address and everything Gue taruh di description box And of course thank you so much Untuk semuanya sudah ngikutin vlog kita Belum beberapa minggu terakhir ini Semoga kalian enjoy our content Dan juga yang pasti I really appreciate your support Jangan lupa to subscribe juga ke channel Rocky Padilan Hiwi Dan sekarang ini Kita makannya udah gak sore sih Udah jam 3 sore ya Jadi kita ini Kayak untuk menahan lapar aja Untuk ganjel Karena kita akan makan lagi di setengah 7 malam Selama tadi telat banget luarnya Dan jadi kita pesannya Hanya kalbi aja Ini untuk berdua Harga kalbinya itu adalah 28 dolar Tapi porsinya menurut gue cukup banget sih Untuk 2 orang And yeah Let's try the kalbi This is one of my favorite food Gue biasanya suka kalbi tuh Marinate-nya berasa banget Yang lumayan manis Karena gue suka manis Jadi let's try this Hopefully ini Enak ya marinating Upsuh Nafas It's okay Ini kalo kalian bisa liat Ntar dulu ya Gue emang orangnya kurang jago Pake sumpit sih Jujur aja sih Jadi dimaklumin aja Ini kalo kalian bisa liat Ini lumayan tebel sih Hopefully you can see it on the screen And yeah Let's try this one Maaf ya guys Yang makannya agak berantakan Wow 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 Juicy banget ya Wow Ini kalginya Sausnya berasa banget Lumayan manis Dan juga Gampang banget Digitnya Empuk banget Dagingnya Tapi juicy Men When you bite it Flavornya itu Langsung berasa banget Di mulut deh Wow This is amazing Suka banget Wow Wow Salah tuh kalbi yang pedang gue Cobain paling enak sih dia Menurut gue Jujur aja Ini di jujur Honest review Kalo gak enak Gue pasti akan bilang gak enak Cuma ini Beneran Enak banget Dan juicy banget Menurut gue Bifnya Ini just worth it banget Untuk 28 dolar Untuk kuorsi So Ini adalah Pemberhentian pertama kita Untuk makan kalbi So Nanti kita akan lanjut lagi Abis ini Gue akan selesaikan makan Sore gue dulu Tapi kita akan ke Tripstore Gue mau aja kalian Lihat bagaimana Tripstore di Amerika Semoga menarik ya Tokonya gue juga belum pernah Ke sana Hopefully ada Barang-barang keren Yang kita bisa lihat Nantinya di sana So Yeah Well I'll see you guys there Guys Kita udah sampai sekarang Di toko Tripstore-nya Tapi gue masih di luar sih Gak tau di dalam Boleh videonya atau enggak Tapi gue mau kasih lihat aja nih Suasananya disini Ini dingin banget sih Sekarang anginnya Makin kencang aja Tapi ini enak banget sih Kompleksnya sih Ini masih di daerah Silver Lake Ini deket Griffith Park Sore-sore Jam setengah enam Sekarang seperti inilah Kira-kira Suasananya di Daerah Silver Lake Very nice Ada Lebron 17 17 guys Not bad loh harganya Bukan di 17 Harganya yang 47 setengah dolar Ini bekas tapi ya Kan baru ya Kenapa ya Ada baju Vintage Kobe Bryant juga Ini Ini harganya 24 dolar loh Masih mahal juga ya Tapi this is really nice Kobi Steel Di thrift store Ada jersinya Philadelphia Eagles juga Ini 22 dolar setengah loh Ini murah banget Cuma saya gak ada baju Champions NBA aja Kalau ada baju NBA Champions sih Seru banget sih Ini adalah salah satu Favorit brand gue juga Billioner Boys Club Wah sayangnya Harganya masih mahal Masih 42 dolar Dan size-nya size M Biasanya gue pake large Jadi belum beruntung So guys Itu adalah tadi thrift store Crossroad Di Silver Lake Seperti itulah kira-kira Thrift store di Amerika Sayangnya belum nemu barang Yang pas aja ya Tadi di dalam Tapi tadi memang istri Kebetulan pengen Ngedropin barang juga Dia pengen jual Beberapa bajunya dia Jadi itu kenapa Kita tarik kesini After this Kita akan nunggu sebentar Sebelum kita berangkat ke Bestia Untuk makan malam I'm so excited for dinner Hopefully it's gonna be good So I will see you guys At dinner Oke guys Jadi kita udah ada di Bestia Sekarang ini Dan kita pesen 2 appetizer Satu main course Ini di luar sih Agak dingin sih Makannya Dan yang pertama ini Ada beef tartar Ini adalah Raw beef gitu Ini gue gak gitu Merti sih makanannya Agak lumayan Ini istri gue yang pesen sih Kita ikut makan aja Jadi makanya pake roti Ini Mungkin beefnya kayak gini kali ya Semoga gue suka sih ini Kita cobain dulu nih ya Ini kayak gini Ini kayak gini Mungkin beefnya kayak gini kali ya Semoga gue suka sih ini Ini kayak gini ini gimana ya? raw beef unik sih rasanya sih ini cukup bagus ada mayonesia segala maaf guys, tapi aku tidak bisa mencoba bagaimana rasanya ya ya mungkin kayak gue ya, kalau kalian suka California Roll mungkin ada yang tau ya, miripnya maaf guys, aku hanya tidak tahu bagaimana menjelaskan itu adalah makanan pertama kita hahaha second dishnya akan lebih aneh lagi akhirnya gue akan tunjukin ke kalian guys, ini adalah makanan yang kedua gue gak tahu kalian bisa lihat atau gak sih ini ada sausnya, ini scallop ya scallop, scallop itu apa bahasa Indonesia ya scallop pokoknya ini mentah ya, ini mentah ada sausnya sih jadi, hopefully ada stroberinya juga ini kayaknya di atasnya ini makannya diserup diserup aja ya oke, doain ya guys doain oke, pakai piringnya kita pokoknya ini ada coconutnya gitu ini teman teman ini seneng dingin banget dan enak sih ini enak ini memang bagus tapi ini sangat bagus sedikit, sedikit sedikit tapi.. ya menurutupnya rasanya banyak banget sih makanan rasanya banyak banget sih tapi lumayan bagus biasanya gue kalau makan fresh takut itu mentah jadi ini sangat bagus Jadi ya, itu adalah apetizer kami Dan ya, kita akan tunggu untuk kursus utama kami Untuk kursus utama, kita pesan pasta dengan tinta cumi Ini dulu di Indonesia sempat nge-trend ya, one time ya Semua pada makannya Squid King semua Dan ini ada udangnya juga Jadi ya, saya akan coba, semoga ini akan bagus Tadi dua makanan apetizernya sudah enak banget sih, dua-duanya sih Saya sangat suka, semoga ini sangat bagus juga Saya pikir seperti ini Rasanya ga ada lemon-lemon gitu sih Dan ini adalah sosnya Jadi, mari kita coba ini Mari kita coba ini Ini ada udangnya Udah sih memang seger sih Jadi lebih seperti segar Rasanya Maaf banget guys, kok gue hari ini ga bisa terlalu terang-terangin banget makanannya Tapi, ini adalah makanan yang bagus Rasanya berbeda Kalau di Jakarta tuh biasanya kayaknya Squid King itu tuh setinget gue Gue udah lama sih gak makan Squid King sih, udah tiga tahunan Kalau gak apa, kayak empat tahun Tapi tau gue biasanya tuh rasanya lebih persis sih Kalau ini tuh rasanya lebih kayak asin, asem Terus kayak lemon-lemon gitu Ada lemonnya gitu ya pokoknya Rasanya seperti ini Tapi ini memang bagus dong Jadi Ya Ada yang gagal ya Tapi tadi Kayak tom yum dikit Kayak tom yum dikit ya Kayak makanan Thailand gitu ya Jadi Aku suka Aku suka Hari ini makan, nyobain makanan yang baru Tadi nyobain raw beef Itu bener Beef yang belum mateng apa Beef apa ya? Raw itu apa ya? Mentah Mentah Bahasa Indonesia ya Jadi Ya But I like it dong I think it's worth it Dengan harganya Gila juga tadi yang scallop juga So Ya That's Our dinner today 22 dolar Nanti 22 dolar So It's worth it Enak sih So once again kalo kalian punya Kesempatan Kayak Oli nanti Dan ini cobain Bestia Itu bener recommended banget Nanti Eh wait listnya 1 bulan Wait listnya kita untuk bisa dapet kursi 1 bulan Lumayan lama sih Ini populer banget sih Apalagi kalo weekendnya Ini Senin aja kalian bisa lihat Lumayan rame Senin Sampai luar-luar di dalem Sudah indoor diningnya udah boleh buka Udah keisi setengah Biasanya ada barnya juga di dalem Tapi ya On a Monday On a Monday night rame banget Dan Dengan harinya gak gitu muras Jadi ini Sekali-sekali ya makan Sebulan sekali Jadi makan ya Jangan sering-sering Gue sering-sering bokeh ntar Tapi ya That's That's for today Kita abis ini balik sih Mas makan ini Gak tau ada dessert Atau gak ada dessert Ini tadi video ini Tapi kayaknya gak ada dessert Ada Oke Jadi kalo gitu belum side-locknya Kita tunggu dessertnya Ntar terakhirnya Batterynya udah menipis Jadi tinggal 1 Jadi ya Kalian sampai jumpa untuk dessert Guys Untuk dessert Kita ada Donut Dan juga Ice cream coffee Ini Wah ini kayak curu sih Kayaknya baik gulanya sih Jadi ada whipped creamnya juga Oke Let's try this It looks really good Dan ini di rekomendasi sama servernya tadi Tengah Oh my god Ini sangat enak Tengah Oh my god Tengah terlalu manis As cream coffee Berasa banget As cream coffee As cream coffee As cream coffee As cream cream Whip cream Ini juga enak Whip cream Nggak terlalu manis Oh my god Semuanya sangat enak Semuanya sangat enak Kayaknya gak berat gitu Gak senang gitu Donutnya pun juga Gampang banget Makannya kayak Gampang banget Gak 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 tuh Tapi ini sangat enak Tuh Donut Adonannya kali ya Adonannya bagus Kayak kayak curu sih Jadi hari ini gila Makannya semua sukses sih Semuanya sangat enak Jadi ini Ya ini berarti gak gagal Kan tadi kita udah ngomong Masalah kalo makan pertama enak Terus gue tiba-tiba gak enak Jadi kalo ini Pertama enak Kedua juga Lebih enak lah gini Hari ini makanannya Jadi Man, what a day Good food Good day Dari Kalbi tadi Terus kesini juga Ke Bestia Guys Sorry ya Kita vlognya makan-makan doang Hari ini Sama ke trim store tadi sebentar Hopefully you guys can enjoy Jadi kalian bisa lihat juga Makanan Apa yang kita makan hari ini Ya This one A little bit fancy Jadi ini gak sering-sering sih Cuma sekali-sekali aja Makanannya But it's really good Yeah, hopefully you guys Enjoy today's video Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk subscribe Nah subscribernya masih dikit ya Tolongnya dibantu untuk subscribe Biar taik subscribernya Dan juga yang pasti Hey, share this video Hopefully temen kalian Sampai tau ada yang lagi mau ke LA Kalian bisa share juga Ada... 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 Ide apa Iya, kok kalian ada ide juga Untuk vlog Kalian beli plus juga di comment section di bawah Ya Thank you dong Udah nemenin kita I feel like Kalian nemenin kita sih Untuk makan-makan hari ini sih So... Thank you so much guys For your amazing support And hopefully Kita hari Rabu nanti ya Hari Rabu kita kayak gini Film studio Jadi hari Kamis Jakarta tuh I'm so excited Kalian juga masih penasaran Nongstreet Universal Studio Kayak apa sekarang Dia kayak ada beberapa yang baru sih Sejak... Sejak pandemi Mereka kayak upgrade gitu Dan mereka baru-baru kelas Kita dua minggu yang lalu sih Untuk public... Eh sorry Dua minggu yang lalu Ada beberapa guest VIP Dan ada Animal Pass Dan sekarang Tapi matus minggu sih Matus mingguan Mereka buka Untuk California Resident So yeah, I'm very excited about that And now I'm gonna go back to my donuts To my dessert Because it's so good And yeah I'll see you guys later Peace out